Itu karena dia menyadari bahwa bukan hanya Duan King Ching yang terkena dampaknya. Liu Fei, Raja Pedang Kian Kun, dan dua lainnya juga terpengaruh. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka hampir roboh. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Duan King Ching mengertakkan gigi karena bingung. Raja Pedang Kian Kun dan dua lainnya bahkan lebih ketakutan. Mereka dengan panik menyalurkan kekuatan batin mereka dan mata mereka melebar. Oh tidak, kami diracuni. Keracunan. Semua orang terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Racun macam apa yang bisa membuat mereka begitu lemah? Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik. Bahkan jika ada racun, mereka bisa merasakannya terlebih dahulu. Namun, mereka tidak dapat merasakannya sama sekali. Mereka baru menyadarinya ketika mereka sangat diracuni. Tidak heran. Lin Suan mengerutkan alisnya. Sebelumnya, Pedang Nyaki mengeluarkan suara mendesis seolah-olah sedang menghancurkan sesuatu. Dengan kata lain, itu menghancurkan gas beracun. Oleh karena itu, dialah satu-satunya yang tidak diracuni. Cepat dan detoksifikasi, kata Lin Suan. Aku akan melindungimu. Saat berikutnya, mereka menganggup dan duduk bersilah, bersiap untuk mendetoksifikasi racun. Namun, pada saat itu, suara fluktuasi kehampaan dapat terdengar. Segera setelah itu, aura dingin bisa dirasakan. Dalam kegelapan, beberapa mata merah menatap Lin Suan dan yang lainnya. Berengsek. Apa itu? Rambut semua orang berdiri ketika mereka ditatap. Lin Suan memadatkan telapak tangannya. Api yang tak terhitung jumlahnya terjalin di telapak tangannya dan membentuk bola ringan seukuran batu kilangan. Kemudian, dia melambaikan telapak tangannya dan bola api itu terbang ke langit. Itu memancarkan cahaya yang tak tertandingi dan menerangi sekeliling. Sesaat kemudian, semua orang melihat ular hijau berbisa berenang ke arah mereka. Mata mereka dingin dan memancarkan niat membunuh. Mereka jelas bukan ular berbisa biasa. Masing-masing dari mereka tampaknya memiliki kekuatan Raja Iblis Bintang 6. Berdengung. Pada saat itu, seekor ular berbisa terbang dengan cepat, berubah menjadi sambaran petir hijau dan berlari ke depan. Raja Dabe meraung, pergilah. Saat berikutnya, dia menamparkan telapak tangannya. Ledakan. Kekosongan itu meledak dan suara yang mengguncang bumi terdengar. Kemudian, wajah Raja Dabe menjadi semakin pucat. Sementara itu, ular berbisa itu dihantam menjadi kabut berdarah. Namun, ular berbisa itu meledak dan berubah menjadi kabut hijau beracun yang menyelimuti sekeliling. Kemudian, Raja Dabe semakin diracuni. Lima sambaran petir. Pada saat ini, Lin Suan membentuk segel dengan jari-jarinya. Garis-garis aura petir yang dahsyat keluar dari tubuhnya dan mengembun di langit. Awan petir terbentuk dan saling bertabrakan. Kemudian, petir lima warna turun dan menyambar ular iblis hijau itu. Seketika, mereka hangus hitam dan tertusuk. Dalam sekejap, semua ular berbisa ini terbunuh. Namun, Lin Suan tidak santai, karena dia merasakan aura yang lebih besar dan lebih dingin dengan cepat melonjak ke arahnya. Suara mendesing. Kemudian, kekosongan di depannya terkoyak tanpa ampun, dan sesosok makhluk besar berjalan mendekat. Itu juga ular berbisa, tapi ukurannya jauh lebih besar dari ular sebelumnya. Tingginya tampaknya lebih dari 3.000 meter. Tubuhnya ditutupi pola hijau, dan ular piton raksasa ini berwajah manusia. Warnanya sangat pucat, dan lidahnya sangat panjang. Panjangnya diperkirakan 500 hingga 600 meter. Selain itu, ia memiliki empat lengan, yang masing-masing memegang senjata. Ada pedang, pedang, tombak, dan perisai. Ular piton raksasa itu menyerbu dengan cepat dan merobek kehampaan. Kemudian, ia menatap linsuan dan yang lainnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Seketika, gelombang suara yang menakutkan melanda. KKK. Kekosongan tidak dapat menahannya sama sekali. Gelombang suaranya terlalu menakutkan, dan membawa kekuatan angin dan guntur yang sebenarnya. Dalam sekejap, itu dengan cepat menyelimuti linsuan dan yang lainnya. Tidak baik. Melihat makhluk besar ini melancarkan serangan yang begitu dahsyat segera setelah muncul, murid Raja Pedang Kian Kun dan yang lainnya menyusut. Saat berikutnya, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka menyerang dengan tegas. Teknik Pedang Kian Kun Dengan suara gemuruh, tubuh Raja Pedang Kian Kun memancarkan cahaya yang tajam. Kemudian, formasi cahaya terbentuk di depannya. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, dan kekuatan pedang merobek kehampaan. Telapak Tangan Penyanyang Di sisi lain, Grid Mercy King menamparkan dengan kedua tangannya. Telapak tangannya yang besar ditutupi dengan tanda misterius, dan kekuatan yang dipancarkannya membuat orang ingin berlutut. Telapak Tangan Duan Yun Sebuah telapak tangan besar ditampar dengan kekuatan agung yang tak tertandingi, seolah-olah gunung iblis yang tak berujung sedang turun. Menghadapi gelombang suara yang menakutkan, Raja Pedang Kian Kun dan dua lainnya menggunakan jurus pamungkas mereka. Di sisi lain, Duan King King dan Liu Fei juga melakukan perlawanan. Lin Suan bahkan mengeluarkan pedang iblisnya dan menebasnya dengan kekuatan yang sangat kejam. Pedang Ki yang menakutkan menutupi langit dan bumi, dan kekuatan penghancurnya sangat besar dan kuat antara langit dan bumi. Pedangnya terlalu ganas, dan seluruh dunia gemetar. Gelombang suara bahkan terbelah dua. Lin Suan dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir gelombang suara yang menakutkan. Namun, kenamnya terlihat sangat serius, karena ini hanyalah gelombang suara dari pihak lain, dan itu sudah sangat kuat. Jika ular raksasa ini menyerang dengan seluruh kekuatannya, betapa menakutkannya. Benar saja, ular piton raksasa itu menyerang di saat berikutnya. Tubuhnya yang panjangnya 3000 meter terpelintir, lalu ekornya yang panjang terayun seperti bilah hijau panjang. Kekuatan kekerasan langsung merobek kehampaan. Tidak baik. Melihat ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka tidak peduli dengan racun di tubuh mereka, dan hanya bisa menelan beberapa pil dengan panik untuk menekan racun di tubuh mereka. Kemudian, mereka dengan cepat melakukan serangan balik. Pada akhirnya, mereka muncul ke segala arah, dan gelombang energi mengerikan meledak ke arah ular piton hijau di depan mereka. Lin Xuan juga menyerang dengan cepat. Pedang iblis 9 kegelapan di tangannya melepaskan puluhan ribu sinar pedang, dan pedang Qi yang menakutkan menyelimuti seluruh ruangan. Duan Qingqing dan Liu Fei juga menyerang bersama-sama, dan energi kekerasan langsung menenggelamkan ruang di sekitar mereka. Enam ahli hebat menyerang pada saat yang sama, dan langit dan bumi meledak, ingin membunuh ular piton hijau raksasa itu. Ledakan. Namun, mereka masih meremehkan ular piton hijau raksasa itu. Ekor yang menyapu benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan secara langsung meledakkan kehampaan. Kemudian, Lin Xuan dan yang lainnya mundur, dan ular piton raksasa itu juga berguling. Namun, kali ini ular piton hijau raksasa itu marah. Ia meraung ke langit, dan ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Kabut hijau melayang dari segala arah, dan itulah gas beracun. Dan ada ular berbisa yang berenang dengan cepat, dan masing-masing memiliki kekuatan Raja Iblis Bintang 6. Mereka sangat menakutkan, dan mereka ingin menelan Lin Xuan dan yang lainnya sepenuhnya. Huh! Raja Dubey mendengus dingin, dan sebuah telapak tangan terentang, menutupi langit dan bumi. Telapak tangan itu ditutupi dengan rune, dan tiba-tiba terbanting ke bawah. Ledakan! Bumi bergetar, dan seluruh dunia berguncang. Kenam orang itu menyerang, dan ular berbisa itu langsung hancur menjadi kabut berdarah. Namun, lebih banyak dari mereka yang menerka mereka. Membunuh! Liu Fei dan yang lainnya meraung, dan mereka dengan cepat menyerang. Lin Xuan meraung panjang, dan api mengerikan melonjak dari tubuhnya. Dewa api meraung. Itu adalah jurus pamungkas, dan dengan cepat menyerang ular piton hijau raksasa di depannya. Ular piton hijau raksasa itu mengeluarkan cahaya yang menakutkan, lalu ia melambaikan pedang panjang di tangannya, dan bergegas keluar. Pedang itu seperti kilat hijau, dan energi mengerikan membelah langit dan bumi. Itu langsung bertabrakan dengan pedang ki Lin Xuan yang menyala-nyala. Energinya meledak, menghancurkan kehampaan di sekitarnya, dan ular berbisa di bawahnya langsung terlempar. Lin Xuan dan yang lainnya terkena dampaknya, dan mereka terus mundur. Namun, di saat berikutnya, mereka semua menatap ular piton hijau raksasa itu. Mereka tahu bahwa mereka harus membunuh orang ini terlebih dahulu, atau mereka tidak akan bisa bergerak maju, dan nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Telapak tangan pemecah awan Telapak mantra ulas asih yang agung Keduanya melakukan gerakan pamungkasnya, dan tiba-tiba, dua telapak tangan besar muncul di kehampaan. Yang satu seperti awan, dan sangat halus. Yang lainnya sangat besar, seperti telapak tangan Buddha. Bum-bum-bum Kedua telapak tangan itu menghantam mang raksasa dengan keras, dan suara itu mengguncang kehampaan. Ruang di sekitarnya terus-menerus hancur, dan seluruh ruang berguncang dengan cepat. 2102 Ular piton hijau itu berguling-guling di tanah kesakitan. Di saat yang sama, ekornya yang besar menyapu, dan keempat lengannya juga menyerang dengan cepat. Cahaya pedang, pedang ki, cahaya tombak, dan serangan perisai. Energi mengerikan merobek kehampaan dan meledak ke arah linsuan dan lima lainnya. Mereka berenam bertarung dengannya dalam pertempuran yang menghancurkan bumi. Untungnya, ini adalah reruntuhan kuno, atau pasti sudah lama runtuh. Meski begitu, pertempuran itu menghancurkan bumi dan kehampaan pun hancur. Selain linsuan, duan kincin dan empat lainnya menjadi semakin keracunan, dan sepertinya racun itu akan keluar lagi. Linsuan tidak punya pilihan selain mengirimkan jiwa pedang naga besar. Azure dragon melingkari lengannya, memancarkan cahaya yang menakutkan. Aura tajam melesat ke langit. Melihat pemandangan ini, wajah duan kincin, raja pedang kiankun, dan yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka linsuan memiliki kartu truf seperti itu. Aura yang dipancarkan mengejutkan mereka dan membuat mereka merinding. Bahkan ada ancaman kematian. Ledakan. Linsuan mengulurkan telapak tangannya, ditemani oleh Azure dragon besar. Telapak tangan menutupi langit dan bumi seolah-olah itu adalah tangan surga, dan langsung meraih ular piton hijau tersebut. Piton hijau itu meraung dengan ganas dan melancarkan serangan balik yang menakutkan untuk melawan telapak tangan Azure dragon. Tiba-tiba, suara yang memekatkan telinga bergema di antara langit dan bumi, seolah-olah petir ilahi yang tak terhitung jumlahnya turun. Namun, gerakan ini adalah kekuatan jiwa pedang naga besar, dan itu sangat menakutkan. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana ular piton hijau melakukan serangan balik, itu tidak berguna. Ledakan. Telapak tangan Azure dragon yang besar terbanting ke bawah, dan seketika kepala ular piton hijau itu meledak. Berdengung. Darah hijau muncrat seperti air terjun. Kristal ilahi seukuran kepalan tangan terbang keluar dari kepala. Melihat adegan ini, Lin Suan sangat gembira. Dia langsung mengambilnya dan menyimpannya. Meskipun yang lain iri, mereka hanya bisa menggelengkan kepala saat ini. Karena racun di tubuh mereka akan segera keluar. Dua jam kemudian, orang-orang ini membuka mata dan menghela nafas lega. Mereka akhirnya mengeluarkan racun dari tubuh mereka, dan saat ini, Lin Suan telah membeda ular besar itu. Di antara mereka, kantong empedu ular besar dipilih dan disingkirkan. Dia berkata, Anda dapat membagi sisanya kecuali kulit ular. Duan King Ching dan empat orang lainnya tidak ragu-ragu dan segera berjalan. Duan King Ching menyimpan perisainya, sementara Raja Pedang Kian Kun mengambil pedangnya. Duan Yun menginginkan pedang panjang, sedangkan Liu Fei menginginkan tombak panjang. Untuk selanjutnya, keempat senjata ular piton hijau itu dibagi di antara keempatnya. Raja Pengasih yang agung tidak meminta senjata, dia meminta taring ular berbisa. Singkatnya, mereka berlima mendapat keuntungan yang cukup banyak. Bagaimanapun, ular piton hijau ini sangat menakutkan, dan seluruh tubuhnya penuh dengan harta karun. Setelah itu, mereka tidak melanjutkan perjalanan. Sebaliknya, Lin Suan menyarankan agar mereka bersiap untuk beristirahat. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Sepertinya ada lebih banyak istana di belakang. Namun, dua istana pertama sudah sangat menakutkan. Siapa yang tahu betapa menakutkannya orang-orang di belakang? Oleh karena itu, dia merasa lebih baik membiarkan semua orang pulih ke kondisi puncaknya terlebih dahulu. Duan King Ching, Raja Pedang Kiankun, dan yang lainnya mengangguk setuju. Meskipun racun di tubuh mereka telah dibersihkan, kekuatan fisik mereka telah sangat terkuras. Oleh karena itu, rombongan duduk bersila dan bersiap untuk berkultivasi. Lin Suan mengeluarkan kristal senogenik yang dia peroleh sebelumnya dan mulai menyerap energi di dalamnya. Kristal senogenik mengandung energi ajaib. Mereka hanya sedikit lebih rendah dari kristal ilahi. Oleh karena itu, efek menyerapnya ternyata sangat bagus. Segera, Lin Suan selesai mengisi kembali energi yang telah dia konsumsi. Tidak hanya itu, dia juga menyerapnya dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, dia secara langsung menopang bidang spiritual pedang naga dan menempatkan kristal senogenik di dalamnya, memurnikan dan menyerapnya dengan sekuat tenaga. Lin Suan tidak menggunakan kristal ilahi dan telur ular. Dia ingin menunggu sampai dia selesai menyerap kristal senogenik sebelum menyerap kristal ilahi. Adapun M.P.D. ular, Lin Suan memiliki kegunaan lain untuk itu. Dia siap memurnikan beberapa ramuan untuk dikonsumsi. Piton hijau ini sangat menakutkan. Apalagi diperkirakan sudah hidup ribuan tahun. Budidaya dan kekuatannya mendekati yang maha kuasa. Efek M.P.D. ular tersebut tidak kalah dengan harta surga dan bumi. Bahkan mungkin lebih kuat. Jika dia menggunakannya dengan baik, itu mungkin bisa meningkatkan budidayanya banyak. Lin Suan tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Dia harus memasuki alam maha kuasa sesegera mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa naik ke tingkat seni bela diri yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, dia melihat mayat besar di sampingnya. Menurut perpecahan 20-80, setelah membiarkan Raja Pedang Kian Kun dan yang lainnya mengambil senjata, mayat besar itu akan menjadi miliknya. Benda ini juga merupakan harta karun. Kulit ular itu sangat kokoh. Mereka tidak dapat sepenuhnya menghancurkannya setelah banyak serangan. Pada akhirnya, Lin Suan lah yang menggunakan roh pedang naga besar untuk menghancurkan kepalanya dengan telapak tangan. Jika benda ini dijadikan armor perang, efeknya mungkin akan lebih baik daripada black armor. Oleh karena itu, Lin Suan tidak ragu-ragu dan menyingkirkan mayat sepanjang 3.000 meter itu. Melihat ini, gedung Kian Kun dan yang lainnya menghela nafas. Sejujurnya mereka sangat iri karena mereka juga tahu bahwa mayat itu adalah harta karun yang sangat besar. Bukan hanya kulit ularnya, tapi juga daging dan darahnya yang mengandung sari energi dahsyat. Namun, mereka tidak punya pilihan. Ini dibunuh oleh Lin Suan. Apalagi sebelumnya ada kesepakatan pembagian 20-80. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menonton dengan rasa iri. Duan King Ching dan Liu Fei baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka lebih dekat dengan Lin Suan. Apalagi keduanya telah memperoleh harta karun dan sangat puas. Setelah setengah hari, Lin Suan berdiri dan berkata, ayo pergi dan lihat apa yang ada di istana berikutnya. Yang lainnya juga berdiri. Setelah setengah hari istirahat, kekuatan mereka pulih. Oleh karena itu, mereka tidak menunda dan berangkat ke istana berikutnya. Setelah berjalan lama, Raja Pedang Kian Kun dan yang lainnya mengambil tindakan lagi untuk menghancurkan formasi. Kemudian, istana ketiga muncul di hadapan mereka. Istana ini bahkan lebih megah dan besar. Pada saat yang sama, perubahan-perubahan dalam hidup menjadi lebih intens. Hal ini membuat semua orang harus berhati-hati. Tampaknya monster di dalamnya bahkan lebih menakutkan daripada ular piton sebelumnya. Lin Suan menarik napas dalam-dalam dan meninju. Tinjunya berubah menjadi naga hitam dan bergegas ke depan, membuka pintu istana besar. Kemudian, baju besi hitam muncul di tubuhnya dan dia melangkah masuk. Orang-orang di belakangnya juga memasang pertahanan dan mengikuti dengan hati-hati. Setelah masuk, Lin Suan mengaktifkan alam spiritual pedang naga dan menyelimuti semua orang. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dengan pengalaman sebelumnya, dia tidak berani gegabuh. Jika ada racun di sini, dia akan bisa membela diri dengan segera. Kali ini, tidak terjadi apa-apa pada pedang Ki. Hal ini membuatnya menarik napas lega. Lalu, dia berkata, jangan khawatir, seharusnya tidak ada racun apapun. Duan King Ching, Raja Pedang Kiankun, dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Jika tidak ada racun, akan lebih mudah. Setidaknya mereka tidak perlu takut. Bas dengungan-dengungan. Saat mereka berenam berjalan maju, tanah mulai bergetar, dan Rune mulai menyala dari tanah. Tiba-tiba, seluruh ruangan menjadi terang seolah-olah saat itu siang hari. Kemudian, semua orang tercengang karena ada beberapa makhluk besar di depan mereka. Di depan mereka ada manusia batu yang tingginya lebih dari 300 meter. Tubuhnya dipenuhi lumut seolah sudah lama tidak bergerak. Di sekelilingnya ada enam manusia batu kecil yang tingginya sekitar 50 meter. Masing-masing seperti patung yang berdiri di sana. 2.103 Tujuh golem batu berdiri di sana dengan tenang seperti patung, memancarkan aura yang kuat. Melihat ini, Lin Suan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Duan Yun Wang, mari kita bekerja sama untuk menghadapi masalah besar. Ada pun enam golem batu lainnya, King-King, kalian berempat tangan i mereka. Oke. Tidak masalah. Kelompok itu setuju. Kemudian, Duan Yun Wang dan Lin Suan berjalan di dekatnya, siap menyerang golem batu setinggi 300 meter itu. King-King dan tiga lainnya siap menyerang enam golem batu lainnya. Ledakan. Lin Suan adalah orang pertama yang menyerang. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Itu seperti naga hitam yang berlari ke depan. Seketika, itu mengenai tubuh golem batu itu. Ledakan. Sesaat kemudian, tubuh golem batu itu tidak hancur. Sebaliknya, terjadi ledakan keras, seolah-olah guntur dari sembilan langit sedang menderu. Berdengung. Golem batu setinggi 300 meter membuka matanya. Matanya yang besar seperti dua keping kristal, tanpa emosi apapun. Mengaum. Sesaat kemudian, ia mengangkat kedua lengan batunya tinggi-tinggi ke langit. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang dalam dan jauh. Raungannya bergema di seluruh angkasa, seperti gelombang laut yang begelombang. Bersamaan dengan suara gemuruh, enam golem batu di sekitarnya juga membuka mata mereka. Di saat berikutnya, mereka juga mengeluarkan raungan seperti 10 ribu binatang. Menyerang. Melihat adegan ini, Lin Xuan mendengus dingin. Kemudian, dia dan Duan Yun Wang menyerang golem batu raksasa itu seperti kilat. King King dan tiga lainnya bekerja sama dan menggunakan wilayah raja mereka untuk menyelimuti enam golem batu lainnya. Ledakan. Pertempuran besar terjadi, dan cahaya mengerikan bersinar antara langit dan bumi. Peng. Laut awan. Broken Cloud King adalah orang pertama yang mengaum. Dia melambaikan tangannya, dan hembusan angin bertiup ke seluruh ruangan. Awan dan kabut muncul, dan kehampaan dengan cepat terkoyak. Saat itu gelap dan menakutkan. Kemudian, awan dan kabut melayang menuju batu golem. Meski terlihat lembut, kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan. Itu adalah semacam kekuatan lunak yang secara tidak sengaja dapat menghancurkan kehampaan. Benar saja, ketika awan dan kabut berubah menjadi gelombang dan melonjak ke depan, mereka bertabrakan dengan golem batu. Itu seperti dua gunung yang bertabrakan di udara. Auman, auman, auman. Namun, golem batu besar ini sungguh luar biasa. Tubuhnya sepertinya ditempa dari emas abadi yang sangat berharga. Dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, tidak ada bekas luka pun. Namun, pada saat ini, Lin Suan juga mulai bergerak. Dia mengayunkan pedang iblis di tangannya. Segera, seberkas cahaya pedang hitam pekat melonjak dengan cepat. Pedang ki itu seperti pelangi, sangat dingin, seolah bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Dentang. Dentang. Namun, mata golem batu raksasa itu bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Ia melambaikan tangan batunya untuk melawan aura pedang Lin Suan. Keduanya bertabrakan, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Percikan terbang ke segala arah saat kekosongan itu ditembus. Setelah melihat adegan ini, Lin Suan mengerutkan kening dalam-dalam, sementara Raja Awan Patah menghirup udara dingin. Monster macam apa ini? Bagaimana ia bisa melawan pedang ki dengan tangan kosong? Kita harus tahu bahwa pedang ki Lin Suan sangat menakutkan. Bahkan elit yang maha kuasa tidak akan berani melawannya dengan tangan kosong. Namun, monster batu di depan mereka sebenarnya mampu memblokirnya dan bahkan tidak terluka. Sungguh mengejutkan. Ledakan. Saat mereka berdua terkejut, golem batu raksasa itu tiba-tiba membungkuk dan menepukkan tangannya ke tanah. Setelah menamparkan delapan belas kali berturut-turut, seluruh tanah bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setelah itu, delapan belas naga bumi bergegas keluar dari tanah. Masing-masing dari mereka sangat ganas saat mereka dengan cepat menyerang Lin Suan dan Duan Yun Wang. Ledakan. 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 Setiap naga bumi sangatlah besar. Mereka memenuhi langit dan langsung menghancurkan kehampaan. Sosok menakutkan itu langsung menyelimuti Lin Suan dan Duan Yun Wang. Telapak tangan Duan Yun Wang, gunung awan. Raja awan patah meraung sambil terus-menerus menepuk telapak tangannya untuk melawan naga bumi. Di sisi lain, Lin Suan juga mengerutkan kening. Kuat. Golem batu ini terlalu kuat. Itu bahkan lebih mengerikan dari ular piton sebelumnya. Lin Suan berencana untuk berusaha sekuat tenaga. Berdengung. 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 Alam pedang naga melayang di sekelilingnya. Pedang ki di dalamnya berputar dengan cepat, menggerakkan langit dan bumi. Sinar cahaya pedang yang menakutkan bermekaran, menerangi seluruh langit. Membunuh. Sambil mengaum, dia membawa alam pedang naga bersamanya dan menyerang dengan cepat. Ribuan pedang ki bersinar terang di langit. Masing-masing dari mereka seperti pedang ilahi tiada taraf yang membuat orang gemetar. Energi mengerikan meledak ke arah langit. Dalam sekejap, sembilan naga bumi diselimuti. Adapun naga bumi itu, mereka mengaum dengan ganas seolah-olah mereka adalah binatang buah sungguhan. Mereka merobek kekosongan dan menyapu ekor naga besar dan cakar naga mereka ke bawah. Kedua kekuatan energi itu bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi hancur. Seolah-olah langit dan bumi terbelah. Namun tak lama kemudian, retakan muncul di sembilan naga bumi. Setelah itu, tubuh mereka tiba-tiba meledak. Di sisi lain, Broken Cloud King juga telah menghancurkan sembilan naga bumi lainnya dan muncul kembali di kehampaan. Keduanya menyerang golem batu raksasa dari kiri dan kanan. Golem batu raksasa itu tanpa ekspresi. Itu tidak bisa digerakkan seperti gunung. Itu seperti dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup. Dia mengulurkan dua telapak tangan seperti batu dan menamparkan ke depan. Tiba-tiba, aura agung melonjak antara langit dan bumi. Dua sosok hitam dengan cepat muncul dan menyerang ke depan seperti dua gunung iblis. Raungan Dewa Api Lin Suan segera memanggil bayangan Dewa Api. Segera, Dewa Api Besar muncul dan mengayunkan tinjunya untuk melawan telapak tangan yang menakutkan itu. Di sisi lain, Duan Yun Wang juga menggunakan wilayah rajanya. Itu membentuk telapak tangan besar yang menutupi langit dan bergegas ke depan. Ledakan Kekosongan itu hancur. Telapak tangan Broken Cloud King menghantam punggung raksasa itu. Namun, raksasa api Lin Suan bahkan lebih menakutkan. Api hitam menyelimuti raksasa itu dan membakarnya. Wuss! Untuk sesaat, api hitam menyebar seolah mampu membakar segalanya. Raksasa itu meraung dengan ganas dan meraung ke arah langit. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Jelas sekali bahwa nyala api ini merupakan ancaman besar baginya. Sesaat kemudian, ia bertepuk tangan dan melompat tinggi ke udara. Kemudian berubah menjadi bola batu dan menggelinding ke bawah. Kemanapun ia melewatinya, langit dan bumi akan hancur. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat bergulir, itu membentuk dampak kuat yang menyerang Lin Suan. Di saat yang sama, api di tubuhnya padam. Elang surgawi guntur liar. Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit dan dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menembakkan cahaya pedang petir. Dia berubah menjadi elang dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi, langsung meluncur ke depan. Tiba-tiba, elang petir membuat lubang di tubuh raksasa itu. Bahkan banyak batu yang berjatuhan dari tubuh batu golem tersebut. Ledakan. 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 Adegan ini menimbulkan reaksi yang sangat besar. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Kemudian, raksasa itu mengaum dengan marah. Dia mengepalkan tangannya dan memancarkan aura kuno. Tinju itu seperti ribuan gunung yang terbang dengan cepat. Meski dua lawan satu, golem batu itu tetap tidak dirugikan. Sulit membayangkan betapa kuatnya pihak lain. Namun, sepertinya itu bukanlah makhluk manusia. Sebaliknya, itu adalah keberadaan khusus yang tidak dapat dibayangkan oleh Lin Suan dan yang lainnya. Apa itu? Lin Suan mengerutkan kening. 2.104. Lin Suan memang terlalu kaget karena manusia batu raksasa di depannya sangat menakutkan, jauh di luar imajinasinya. Apalagi pertahanan pihak lain terlalu kuat. Jika dia tidak memiliki jiwa pedang naga besar, dia tidak akan mampu menembus pertahanan seperti itu. Sepertinya dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Tatapan Lin Suan berangsur-angsur berubah menjadi sangat dingin. Pedang iblis di tangannya berkedip-kedip tak tertandingi, membuat seseorang merinding. Saat berikutnya, dia perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya. Berdengung. Dengan tusukan pedang, energi mengerikan melonjak di udara seolah ribuan tentara dan kuda sedang berlari kencang. Awan di langit bergejolak saat gelombang besar menyapu. Pedang ki langsung menebas ke depan. Ledakan. Pedang ki yang tajam bagaikan sungai surgawi yang mengalir deras, dengan kejam menebas tubuh manusia batu raksasa itu dan membuatnya terbang. Ledakan. Pada saat ini, Lin Suan menebas untuk kedua kalinya. Cahaya pedang yang menakutkan bisa melahap langit dan membelah bumi. Niat membunuh yang tajam merobek kehampaan. Bahkan ada auman naga di langit. Dengan aura yang tak ada habisnya, sekali lagi menyelimuti manusia batu raksasa itu. Ledakan. 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 Seluruh ruangan hampir terbalik. Manusia batu raksasa itu sekali lagi terlempar, jatuh ke tanah. Kali ini, dua retakan mengerikan muncul di tubuhnya. Dan tanah di sekitarnya bahkan lebih banyak lagi jurang yang menyebar ke segala arah. Melihat pemandangan itu, semua orang menghirup udara dingin karena mereka menemukan bahwa manusia batu besar yang sangat tangguh itu akhirnya terluka. Pemahaman mereka tentang pedang ki Lin Suan semakin dalam sekali lagi. Mengaum. Adapun manusia batu raksasa, dia memanjat dari tanah. Melihat dua luka pedang besar di tubuhnya, dia menjadi marah. Saat berikutnya, dia meraum marah. Gelombang suara yang menakutkan menyapu ke segala arah, mengguncang seluruh ruangan. Gelombang suara ini sangat menakutkan hingga membuat Duan King Ching, Raja Pedang Kian Kun, dan yang lainnya gemetar. Bahkan jiwa mereka gemetar. Murid Duan Yun Wang menyusut saat dia terus mundur. Lin Suan mendengus dingin. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga hijau besar yang muncul di tubuhnya. Naga hijau itu berputar-putar, tampak seperti makhluk hidup seolah-olah itu adalah binatang dewa sungguhan. Auranya yang mendominasi menghancurkan gelombang suara yang menakutkan. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah lagi karena manusia batu raksasa di depan mereka mengepalkan tinjunya dan meraih ke tanah. Tiba-tiba, bumi bergemuruh, dan seekor ular tanah besar dengan cepat terbentuk di tangannya. Ia sangat ganas, dan tubuhnya sangat besar. Itu meluas hingga kekejauhan, dan orang tidak dapat melihat ujungnya. Ular bumi mengaum dengan ganas. Tiba-tiba bumi berguncang seperti terjadi gempa bumi. Kemudian, manusia batu raksasa itu memegang ular tanah di tangannya seperti tombak dan menari dengan cepat. Ledakan. Dengan tusukan tombaknya, langit runtuh dan bumi retak. Tombak ini terlalu menakutkan. Liu Fei, yang juga ahli tombak, pupil matanya mengecil dan wajahnya menjadi pucat pasi. Itu karena dia menyadari bahwa meskipun mereka berdua menggunakan tombak, budidaya pihak lain jauh melampaui miliknya, sehingga mustahil baginya untuk melawan. Tombak panjang yang menakutkan itu berubah di langit, membentuk seekor ular panjang yang panjangnya ribuan mil. Itu meraum dengan ganas dan dengan cepat menyerang Lin Suan dan Duan Yun Wang. Gelombang ki yang tak berujung bergulung di langit. Fluktuasi yang hebat menyebabkan kekosongan itu pecah dalam sekejap. Tidak bagus, cepat mundur. Ketika Broken Cloud King melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa memblokir serangan ini sama sekali. Dia hanya bisa mengelak dengan cepat. Dan itulah yang dia lakukan. Dia mundur dengan cepat, memisahkan jarak di antara mereka untuk menghindari serangan. Namun, Lin Suan tidak bergerak. Dia berdiri di depan mereka seperti tombak dewa, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Di sampingnya, domain pedang naga melayang ke atas dan ke bawah, berputar di sekitar tubuhnya. Itu berubah menjadi Azure Dragon, dengan dingin menatap ke depan. Kemudian, kekuatan yang sangat menakutkan meletus dari tubuh Lin Suan. Menghancurkan. Lin Suan berbicara, suaranya dingin dan tanpa emosi. Pada saat ini, kekosongan itu terbuka saat sambaran petir ilahi yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Masing-masing dari mereka membawa cahaya pedang yang mengejutkan saat mereka menyerang dengan ganas. Dalam sekejap, cahaya tombak yang menakutkan itu hancur. Ledakan. Ledakan. Ular tanah di tangan manusia batu raksasa itu juga roboh dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Apa? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Duan Yun Wang tercengang. Dalam menghadapi serangan ini, dia tidak mungkin bisa melawan. Lin Suan hanya melontarkan dua kata dan langsung menghancurkan serangan pihak lain. Kekuatan tempurnya terlalu mengerikan. Mungkinkah anak ini telah menjadi yang maha kuasa yang tiada taranya? Mungkin hanya yang maha kuasa yang tiada taranya yang bisa dengan mudah menahan serangan manusia batu raksasa ini. Tidak, dia bukanlah yang maha kuasa yang tiada taranya. Segera, Duan Yun Wang menggelengkan kepalanya karena ada aturan dalam tahap ini. Yang maha kuasa yang tiada taranya tidak bisa masuk sama sekali. Dengan kata lain, pihak lain paling banyak adalah yang maha kuasa. Namun, kekuatan tempur yang begitu kuat membuatnya terkesiap. Di depan mereka, ekspresi Lin Suan dingin. Area di sekitarnya telah berubah menjadi kekacauan. Alam pedang naga raksasa menyelimuti dirinya, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihat dengan jelas. Oleh karena itu, pada saat ini, cahaya kemasan muncul di matanya, memancarkan aura yang tak terduga. Ini adalah mata ilahi rahasia surgawi. Saat ini, itu digunakan olehnya, dan efeknya tak tertandingi. Oleh karena itu, dia segera menemukan kekurangan dari manusia batu raksasa itu. Itu bukanlah kepala, bukan juga jantung, tapi seratus meter di bawah jantung. Ada kristal energi seukuran mangkuk di sana, memancarkan cahaya kabur. Tentu saja, ini hanya bisa dilihat dengan mata ilahi rahasia surgawi. Orang-orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali. Melihat ini, bibir Lin Suan membentuk senyuman. Kalau dipikir-pikir, itu pasti kristal ilahi. Itu adalah kristal ilahi yang memungkinkan manusia batu raksasa itu bergerak. Jika dia mengeluarkan kristal ilahi, manusia batu raksasa itu akan roboh dengan sendirinya. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, matanya menjadi tajam kembali. Menjangkau telapak tangannya, bayangan Azure Dragon di tubuhnya dengan cepat menyebar dan menutupi telapak tangannya. Telapak tangan Lin Suan berubah menjadi kepala naga yang ganas. Tangan penangkap naga. Telapak tangan Lin Suan meraih ke depan. Tiba-tiba, kehampaan meledak, dan Azure Dragon raksasa muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Kecepatan telapak tangan ini sangat cepat. Itu langsung membelah kekosongan, membentuk retakan besar. Telapak tangan Lin Suan tiba di depan manusia batu dalam sekejap. Kecepatan yang sangat cepat. Duan Yun Wang, Raja Pedang Kian Kun, dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan pupil mereka mengecil. Kecepatannya terlalu cepat, dan itu membuat mereka sangat terkejut. Manusia batu itu meraung dan mengangkat tangannya untuk memukul, mencoba memblokirnya. Ledakan. Saat berikutnya, suara yang menggemparkan bumi terdengar. Energi kekerasan berkobar dengan cepat, dan retakan besar muncul di kehampaan, menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bayangan Azure Dragon tidak hilang. Sebaliknya, telapak tangan manusia batu raksasa itu runtuh dengan cepat, dan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Ledakan. Pada akhirnya, lebih dari separuh telapak tangannya hancur, namun tangan penangkap naga masih mencengkeram ke depan dengan kuat. Sasarannya adalah kristal yang berada 100 meter di bawah jantung. Mengaung. Manusia batu raksasa itu juga merasakan bahayanya. Dia meraung dengan ganas dan membalikkan tubuh besarnya, mencoba menghindar. Tapi dia terlalu lambat. Pada saat berikutnya, dia ditangkap oleh Lin Suan. Retakan muncul di tubuh kerasnya, dan kemudian roboh. Tangan penangkap naga merogoh tubuh manusia batu raksasa itu dan meraih kristal seukuran mangkuk. 2.105. Ledakan. Pada saat berikutnya, Lin Suan menarik kembali telapak tangannya dan mengeluarkan kristal itu. Ketika kristal itu meninggalkan tubuh manusia batu raksasa, manusia batu itu tercengang. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Seperti boneka porselen yang rusak, dia berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya dan berserakan di tanah. Ledakan. 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 Debu beterbangan dan menyebar ke sekeliling. Tanah runtuh dan seluruh istana bawah tanah berguncang dengan cepat. Pada saat ini, tidak hanya manusia batu raksasa, tetapi ke-6 manusia batu kecil juga berhenti menyerang dan meraung ke langit. Suara mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Kemudian, 6 golem batu kecil juga dengan cepat hancur. Retakan muncul di tubuh mereka, dan berubah menjadi tumpukan batu. Sejak itu, semua manusia batu telah hancur total. Lin Suan melambaikan tangannya dan memanggil kristal ilahi besar dari tumpukan manusia batu setinggi 300 meter. Lalu, dia menyimpannya. Lalu, dia berkata, kalian bisa membagi sisanya. Memang benar, kristal ilahi ini sudah cukup baginya. Sisanya adalah elemen kristal yang berbeda. Meskipun tidak sebagus kristal ilahi, mereka tetap sangat berharga. Oleh karena itu, Duan King Ching, Raja Pedang Kiankun, dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan segera membaginya. Ketika mereka selesai membagi barang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari tanah di depan mereka. Kemudian, sebuah platform batu menonjol dan membentuk sesuatu seperti platform batu. Ada tanda misterius yang muncul di sekitar. Di atas platform batu, ada tiga peti harta karun. Masing-masing terbuat dari emas dan diukir dengan tanda misterius. Apa ini? Apakah ada hadiahnya? Semua orang melihat pemandangan ini. Dia menghirup udara dingin. Bahkan Lin Suan menyipitkan matanya dan menatap ke depan. Sejujurnya, adegan ini juga di luar dugaannya. Namun, itu harus menjadi hadiah. Tunggu apa lagi? Ayo kita lakukan. Raja Pedang Kiankun dan yang lainnya melihatnya dengan mata membara. Lin Suan melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Tunggu, tidak sesederhana itu. Ada apa? Apa yang kamu temukan? Semua orang bertanya. Karena mereka tahu bahwa kekuatan Lin Suan saat ini sangat kuat. Mungkin, mereka bisa menemukan beberapa rahasia khusus. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Apakah Anda melihat tanda formasi susunan? Ini adalah formasi susunan kuno. Saya memiliki pemahaman tentang hal itu. Array ini adalah array pilihan. Dengan kata lain, kita hanya bisa memilih satu dari tiga kotak tersebut. Apa? Saya hanya dapat memilih salah satunya. Duan Yun Wang bertanya, Lin Gong Si, apakah kamu yakin? Tentu saja saya yakin. Saya juga ingin ketiga kotak itu. Namun, hal itu mustahil. Jika mereka mencoba memaksa masuk, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan satu peti pun. Apa yang harus dilakukan? Mendengar ini, semua orang terdiam. Namun, Lin Suan mengatakan itu bukan masalah besar. Satu peti sudah cukup bagus. Bagaimanapun, ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Jadi, mari kita pikirkan kotak mana yang harus dipilih terlebih dahulu. Hmm. Semua orang setuju. Tidak ada gunanya berdebat tentang hal lain sekarang. Mereka harus memilih peti yang berisi harta paling banyak. Tapi yang mana yang harus dia pilih? Ketiga peti itu tampak persis sama dari luar. Mereka bersinar dengan cahaya kemasan dan tertutup rapat. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Biarkan saya mencobanya. Raja Welas Asi yang agung menonjol. Dia menyalurkan kekuatan jiwanya dan menerkam ke depan. Namun tak lama kemudian, jiwanya bangkit kembali karena ada kekuatan tak kasat mata yang menghalanginya untuk menyelidiki. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Duan Jingjing, sebaliknya, menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Dia sekali lagi mengeluarkan cermin kuno dan menyuntikkan aliran energi ke dalamnya. Berdengung. Berdengung. Cermin kuno berkedip-kedip, tapi kali ini kacau dan tidak bisa memantulkan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Duan Jingjing. Ini terlalu sulit dipercaya. Cerminnya adalah harta karun ajaib yang memungkinkannya melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Namun, saat ini, dia tidak bisa melihat ketiga peti emas itu dengan jelas. Pada saat ini, Lin Suan melambaikan tangannya dan alam pedang naga menyelimutinya. Itu membentuk pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dan menghalangi pandangan orang lain. Kemudian, dia menggunakan mata dewa rahasia surgawi dan melihat ke depan. Mata dewa rahasia surgawi sangatlah misterius. Dia akhirnya melihat menembus lapisan kabut dan kekuatan misterius dan melihat ke depan. Segera, mulut Lin Suan membentuk senyuman karena dia telah melihat hal-hal yang ada di depannya. Di peti emas pertama, ada sebuah gulungan tua. Tampaknya itu adalah teknik budidaya. Selain itu, teknik budidaya yang bisa muncul di sini harus bermutu tinggi. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan tergoda. Bagaimanapun, teknik budidaya tingkat tinggi sangat menggoda bagi mereka. Namun, Lin Suan mampu menjaga ketenangannya. Matanya semakin cerah saat dia melihat ke depan. Pedang penghancur surga caotik, teknik budidaya tingkat surga dasar. Melihat adegan ini, murid Lin Suan mengerut dan dia menarik nafas dalam-dalam. Teknik budidaya tingkat surga, sebenarnya ada teknik budidaya tingkat surga di dalam. Dia terlalu kaget. Kita harus tahu bahwa teknik budidaya terbaik yang dia kembangkan hanyalah tingkat bumi. Dia tidak memiliki teknik budidaya surga tingkat. Dia telah melihat kekuatan teknik budidaya surga tingkat. Sebelumnya, Bai Zijing memiliki teknik budidaya tingkat surga, pedang asal surgawi sembilan revolusi. Kekuatannya memang sangat menakutkan. Jika dia tidak memiliki jiwa pedang naga besar, dia tidak akan mampu melawannya. Tapi sekarang, dia benar-benar melihat teknik budidaya surga tingkat. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Namun, dia tetap menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di tubuhnya. Lalu, dia melihat peti kedua. Di peti harta karun kedua, ada sepotong logam. Warnanya biru seperti bintang, bersinar dengan cahaya dingin. Ini, besi cahaya dingin berbintang. Lin Suan menghirup udara dingin. Dia telah belajar banyak pengetahuan dari naga merah dan heitu. Di antaranya, ada beberapa kekayaan alam yang sangat berharga. Steri Cold Light Iron di depannya adalah logam mulia yang legendaris. Legenda mengatakan bahwa ini bukanlah sesuatu dari benua, tapi bintang dari sembilan langit yang jatuh ke benua setelah dipukul. Logam jenis ini sangat berharga. Bahkan bisa dikatakan hanya bisa ditemui secara kebetulan. Ini karena ketika bintang biasa jatuh, mereka akan terbakar. Banyak yang akan terbakar bersih dan berubah menjadi abu. Hanya sebagian kecil saja yang dapat dipertahankan. Besi cahaya dingin berbintang jenis ini, baik digunakan sebagai senjata atau alat pertahanan, kekuatannya sangat kuat. Oleh karena itu, ketika dia melihat peti kedua, mata Lin Suan berkedip dan dia sangat tergoda. Sekarang, dalam hal pertahanan, dia memiliki Black Cloak Battle Armor, pertahanan pedang ki, dan perlindungan es. Apalagi dia baru saja mendapatkan kulit ular piton berukuran besar. Itu sangat kokoh sehingga bisa digunakan untuk membuat baju besi. Namun, dalam hal serangan, dia hanya memiliki sembilan pedang iblis. Meskipun sangat kuat, tidak lama kemudian ia tidak dapat mengimbangi kecepatan peningkatannya. 2106 Bagaimanapun, pedang iblis ini digunakan setelah dia baru saja melangkah ke alam raja, dan dia sudah menjadi raja bintang enam sekarang. Agaknya, tidak lama kemudian dia menjadi sosok yang perkasa, keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Dan sepertinya pedang iblis sembilan arah di tangannya juga harus diubah. Sekarang, Steri Cold Light Iron di depannya adalah peluang bagus. Jika dia bisa menempa pedang berharga miliknya, maka kekuatan tempurnya akan lebih menakutkan. Namun, haruskah dia memilih metode budidaya tingkat surga atau logam mulia? Lin Suan sangat ragu sejenak. Namun saat berikutnya, dia memutuskan untuk melihat kotak logam ketiga terlebih dahulu. Dia ingin melihat apa yang ada di dalam kotak ketiga. Di dalam kotak harta karun emas ketiga ada sepotong kristal ilahi. Ukuran dan kemurniannya hampir sama dengan potongan yang diperoleh Lin Suan dari manusia batu raksasa. Jika dalam keadaan normal, benda ini pasti akan menyebabkan sekelompok tokoh perkasa menjadi gila saat dilepaskan. Bahkan tokoh-tokoh perkasa yang tiada taranya pun tidak luput. Tapi sekarang, Lin Suan tidak terlalu memperhatikannya. Karena walaupun bagus, tapi bisa juga didapat di tempat lain. Misalnya saja judi batu. Dia percaya bahwa dengan mata ilahi rahasia surgawinya, dia akan mampu memotong kristal ilahi cepat atau lambat. Namun, dua hal pertama hanya bisa ditemui secara kebetulan dan tidak dicari. Jika dia melewatkannya saat ini, dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi di masa depan. Segera, Lin Suan memikirkannya dan menyerah pada kotak harta karun emas ketiga. Namun, kotak harta karun emas pertama dan kotak harta karun emas kedua, mana yang harus dipilih, ia sempat mengalami dilema sejenak. Dan di luar, King King, Raja Pedang Langit dan Bumi, dan yang lainnya juga sangat bingung. Mereka melihat cahaya berkedip-kedip di tubuh Lin Suan, tetapi mereka tidak bisa melihat ekspresinya sama sekali. Lin Gongzi, bisakah kamu melihat dengan jelas apa yang ada di dalam kotak harta karun emas di depanmu? Tepat pada saat ini, Raja Pedang Langit dan Bumi bertanya dengan hati-hati. Namun, Lin Suan tidak menjawab. Dia sedang tidak mood untuk menjawab sekarang. Dia saat ini sedang mempertimbangkan mana dari dua hal yang paling dia butuhkan. Namun, setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa dia menginginkan kedua barang tersebut. Karena apakah itu metode budidaya atau senjata, itulah yang paling dia kekurangan saat ini. Eh, sebenarnya ada harta karun di depan. Tepat pada saat ini, suara ekstasi tiba-tiba datang dari belakang, diikuti oleh beberapa aura kuat yang mengalir dengan cepat. Oh tidak, seseorang datang. Duan King Ching, penguasa Pedang Kian Kun, dan yang lainnya menoleh karena terkejut. Sesaat kemudian, ekspresi mereka berubah menjadi lebih buruk. Lin Suan juga mengerutkan alisnya. Tatapannya seperti kilat saat dia melihat ke belakang. Beberapa sosok muncul dari belakang. Mereka melesat melintasi langit seperti kilat dan tiba di dekat mereka. Orang-orang ini tidak lain adalah para ahli di bawah komando pangeran ketiga. First Blood dan Feast Tyron ada di antara mereka. Lin Suan, itu sebenarnya kamu. Master Pedang Kian Kun, Anda benar-benar telah bergabung. Saat Blade pertama melihat adegan ini, dia juga sangat terkejut. Ini karena mereka tidak menyangka Lin Suan akan bekerja sama dengan orang lain. Mungkinkah pangeran ke-8 bergandengan tangan dengan orang lain? Ini memang bukan kabar baik. Namun, mereka tidak takut. Ini karena kali ini barisan mereka juga sangat kuat. Selain First Blood dan Feast Tyron, tiga lainnya juga sangat kuat. Lebih penting lagi, mereka berada di puncaknya, sementara orang-orang di depan mereka mungkin tidak memiliki banyak energi tersisa di tubuh mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak memiliki orang sebanyak pihak lain, kekuatan tempur mereka jauh melebihi pihak lain. Memikirkan hal ini, para ahli di bawah pangeran ketiga langsung mencibir. Di antara mereka, mata Blade pertama berkedip-kedip. Tatapannya melewati Lin Suan dan yang lainnya dan melihat ke depan. Ada tiga peti harta karun emas yang berkedip-kedip dengan tanda misterius. Itu adalah harta karun. Melihat adegan ini, Blade pertama sangat gembira. Dia secara alami tahu bahwa di reruntuhan seperti itu, pasti akan ada harta karun yang menantang surga yang tersembunyi di peti harta karun. Dia tidak menyangka mereka akan bertemu dengan mereka. Dan sepertinya, itu belum dibuka. Haha, surga sangat membantuku. Di sisi lain, Feast Tyron juga sangat gembira. Meskipun dia tidak sekuat Lin Suan, dia tidak bertarung sendirian sekarang. Dari segi kekuatan keseluruhan, mereka pasti mengalahkan pihak lain. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia mendengus dingin. Nak, kita sudah menempati tempat ini. Peti harta karun ini milik kita semua. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, cepatlah pergi. Jika tidak, jangan salahkan kami karena memulai pembantaian. Brengsek. Mendengar ini, ekspresi Duan King Ching, Raja Pedang Kiangun, dan yang lainnya sangat jelek. Peti harta karun ini diperoleh dengan membunuh manusia batu besar dengan susah payah. Sekarang mereka belum membukanya, bagaimana mereka bisa membiarkan pedang pertama dan yang lainnya memanfaatkannya. Feast Tyron, bled pertama, jangan berlebihan. Kamilah yang menemukan tempat ini, jadi harta karun itu secara alami adalah milik kami. Duan King Ching berteriak dengan dingin. Benar, kami akan memberimu kesempatan. Cepat pergi, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Raja Pedang Kiangun juga berteriak dengan dingin. Namun, pedang pertama dan yang lainnya di sisi berlawanan mencibir dengan nada menghina. Lalu bagaimana jika Anda menemukannya terlebih dahulu? Bertarunglah dengan kekuatanmu. Jika Anda memiliki kemampuan, bertarunglah dan lihat siapa yang mendapatkan harta karun itu pada akhirnya. Mereka sangat mendominasi dan sombong, sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Brengsek. Semua orang mengertakan gigi karena marah. Lalu, mereka semua melihat Lin Suan dan Lin Gong Si. Apa yang harus mereka lakukan? Raja Pedang Kiangun dan yang lainnya bertanya. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Karena mereka ada di sini untuk merebut harta karun itu, tentu saja mereka harus berjuang untuk keluar. Bagaimanapun, tidak perlu menahan diri di babak kedua. Jika Anda memiliki jurus pamungkas, gunakan dan kalahkan. Harta karun itu akan menjadi milik kita. Pada titik ini, tatapan Lin Suan tajam dan dia mengambil langkah maju. Aura di tubuhnya menjadi sangat tajam. Melihat adegan ini, satu Stoney Blade, Fist Tyrant, dan yang lainnya sangat gugup. Bagaimanapun, mereka telah melihat kemampuan pihak lain di babak pertama. Namun, tiga orang dari generasi tua di belakangnya mendengus dingin. Kemarahan muncul di wajah mereka. Seorang anak kecil sebenarnya berani melawan mereka. Dia benar-benar mendekati kematian. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan tas putih berdiri dan berteriak dengan dingin. Nak, kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Aku sudah memberimu kesempatan untuk melarikan diri, tapi kamu tidak memanfaatkannya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku. Pada titik ini, dia berteriak dengan dingin dan 108 pilar air putih di belakangnya dengan cepat membubung ke langit, berputar di udara seperti 108 naga. Aura menakutkan itu sangat mengerikan dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Seluruh pemandangan itu sangat menakutkan. Seluruh ruangan berguncang dengan cepat, tidak mampu menahan kekuatan sama sekali. Kamu ingin membunuhku? Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lin Suan mencibir dan mengambil inisiatif menyerang. Dia mengulurkan telapak tangannya, yang berubah menjadi naga hijau besar dan meraih di depannya. Ledakan. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu pecah dan lubang hitam yang menakutkan muncul. Gelombang energi yang mengerikan menyapu segala arah. Berdengung. Lelaki tua berjubah putih itu mendengus dan melambaikan telapak tangannya. Tiba-tiba, sepuluh berkas cahaya perak melesat ke depan dengan cepat di belakangnya. Mereka bertabrakan dengan telapak tangan Lin Suan, membuat suara yang menggemparkan. Suara mendesing. Terjadi ledakan energi yang sangat besar dan aura kekerasan menyapu. Namun, Lin Suan pindah. Seluruh tubuhnya seperti pedang tajam, menembus kehampaan dan menyerang ke depan dengan cepat. 2107. Berdengung. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan pedang iblisnya dan mengayunkannya. 36 cahaya pedang yang menakutkan muncul dalam sekejap, membentuk semburan besar yang dengan cepat jatuh ke depan. Pedang Ki menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Belum lagi ruang angkasa, mungkin tidak banyak benda di dunia ini yang bisa menahan pedang Ki yang begitu menakutkan. Anda sedang mendekati kematian. Melihat lawannya mengambil inisiatif menyerang, lelaki tua berjubah putih itu meraung marah. Dia melambaikan tangannya, dan 108 pilar cahaya di belakangnya berputar dengan cepat, membentuk gelombang energi yang menakutkan. Pilar cahaya ini mengandung energi destruktif yang langsung menembus kehampaan. Pada saat berikutnya, 108 pilar cahaya bertabrakan dengan 36 pedang Ki. Ledakan. 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 Getaran yang mengerikan mengguncang langit dan bumi, dan energi dahsyat menyapu ke segala arah. Di bawah tatapan kaget semua orang, 108 pilar cahaya hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di tanah. Orang tua berjubah putih itu tercengang. Led pertama, Kuan Ba, dan yang lainnya juga terkejut karena mereka tidak menyangka Lin Suan menjadi lebih kuat daripada dia di ronde pertama. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan tempurnya bisa meningkat begitu cepat? Orang-orang ini memiliki ekspresi jelek karena selama periode waktu ini, kekuatan tempur mereka juga meningkat dan mereka semua mendapatkan peluang. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mengejar Lin Suan dan bahkan mengalahkannya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pertemuan kebetulan Lin Suan akan lebih besar dan kekuatan tempurnya akan meningkat lebih cepat. Kini, bukan saja mereka tidak bisa mengejar ketertinggalan, namun kesenjangan di antara mereka pun semakin lebar. Tidak, jangan beri dia kesempatan. Ayo serang bersama. Pedang pertama meraung dengan marah. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan memancarkan aura yang menakutkan. Teknik tujuh pisau. Dia segera menggunakan jurus pamungkasnya. Kuan badan leluhur agung lainnya juga bergerak, bersiap untuk merebut tiga peti harta karun emas bersama-sama. Berengsek. Melihat pemandangan ini, Duan Kincing, Raja Pedang Kian Kun, dan yang lainnya meraung dengan marah dan melakukan serangan balik dengan cepat. Untuk sesaat, seluruh ruangan menjadi kacau balau. Semua orang mulai memperebutkan tiga peti harta karun emas. Namun, pada saat ini, terdengar suara lolongan dari jauh. Suara itu dipenuhi energi aneh dan kuat. Segera setelah itu, sosok yang tampak seperti sambaran petir merah dengan cepat tiba. Itu adalah ular merah yang terlihat sangat aneh dan bahkan memiliki tanduk dan cakar. Di punggungnya ada seekor monyet kecil seputih salju. Ketika mereka berdua tiba, mereka melihat ketiga peti harta karun emas di depan mereka dan tertawa aneh. Hahaha, harta karun lainnya, ini luar biasa. Itu semua milik Benhuang. Siapakah kalian? Enyah. Ketika pedang pertama melihat orang lain masuk, dia langsung menjadi sangat gugup. Namun, ketika dia melihat bahwa itu hanya dua binatang iblis, dia mencibir. Lalu, dia menebas dengan pedangnya. Meski hanya tebasan biasa, momentumnya benar-benar menggemparkan. Ledakan. Itu tidak lain adalah naga merah dan monyet putri salju. Melihat seseorang sedang menyerang, naga merah meninggalkan bayangan merah di udara. Kemudian, dengan ayunan ekornya, ia bertabrakan langsung dengan cahaya bilahnya. Ledakan. Ledakan. Suara gemuruh terdengar saat kekuatan agung melonjak. Cahaya pedang yang menakutkan langsung terlempar. Sebaliknya, naga merah tidak terluka. Apa? Semua orang sangat terkejut. Mereka semua tahu kekuatan pedang pertama. Sangat menakutkan. Terutama cahaya pedang itu, membawa rasa putus asa yang seperti kehancuran. Namun, dia sebenarnya dikirim terbang karena keinginan manusia. Binatang iblis macam apa itu? Bukankah itu terlalu kuat? Wajah pedang pertama terlihat muram dan matanya berkedip-kedip. Siapa kalian? Siapa kita? Kami adalah bandit legendaris. Cepat serahkan semua harta dan cincin penyimpananmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, Benhuang akan menamparmu sampai mati. Naga merah melayang di langit, terlihat sangat arogan. Cakar naga merahnya mengarah ke bawah dan mengeluarkan suara yang gila. Monyet putri salju di punggungnya juga melambaikan cakar kecilnya dan terus mengangguk. Sial! Orang-orang ini tercengang. Di bawah, sudut mulut Lin Suan bergerak-gerak. Awalnya, dia hanya meminta kedua orang itu menjelajahi reruntuhan dan mencari harta karun. Dia tidak menyangka kedua orang itu terlalu malas untuk memilih metode perampokan yang paling sederhana dan paling kejam. Dilihat dari penampilan orang-orang di sekitarnya, mereka seharusnya sudah mendengar tentang kedua orang itu. Tampaknya bukan hanya mereka yang dirampok. Memikirkan hal itu, wajah Lin Suan menjadi gelap. Namun, tak lama kemudian, sudut mulutnya melengkung. Itu karena dia merasa nyaman melakukan sesuatu sekarang. Segera, dia mengirimkan transmisi suara. Ruzilong, Siaobai, cepat rebut peti harta karun pertama. Saya akan memilih yang kedua. Jangan khawatir tentang peti harta karun ketiga. Hem. Mendengar itu, naga merah tertegun, tapi kemudian tatapannya beralih. Segera, ia menemukan sosok Lin Suan tidak jauh di depan. Ia segera menyeringai. Sebelumnya, ia tidak memperhatikan Lin Suan karena terlalu bersemangat dan tertarik dengan tiga peti harta karun emas. Tidak menyangka Lin Suan ada di sana juga. Tampaknya panen kali ini pasti akan melimpah. Jika ketiganya bergabung, orang-orang itu pasti tidak akan bisa menghentikan mereka. Namun, pada saat itu, Lin Suan mengirimkan transmisi suara lain. Hati-hati, ada formasi di sini, dan kamu hanya dapat memilih satu peti harta karun. Biarkan Xiaobai mengambil item tersebut dari jarak jauh dan lihat apakah ia dapat mengambilnya kembali. Jika tidak bisa, maka kita hanya bisa menghancurkan formasi dengan paksa. Item di dua peti harta karun pertama sangat berguna bagiku, jadi aku tidak boleh gagal. Jangan khawatir. Naga merah dan Xiaobai mengangguk. Kemudian, Xiaobai melepas mangkuk kecil di kepalanya dan mulai membaca mantra. Di sisi lain, Lin Suan berbalik dan bergegas maju ketika tidak ada yang memperhatikan. Dia menggunakan demi-dewa, demi-dewa, dan semi-iblis dan sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan tiga peti harta karun. Saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih peti harta karun kedua. Pada saat yang sama, pedangki berbentuk naga muncul di tangan kirinya dan dia menusukkannya ke tanah. Dia menyerang formasi karena dia tidak tahu apakah dia bisa mengambil Xiaobai dari jarak jauh. Jika tidak ada pertahanan formasi, dia pasti bisa mengambilnya kembali. Namun, formasinya terlalu ajaib. Itu tertinggal dari zaman kuno, dan akan merepotkan jika dia tidak bisa mengambilnya kembali. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk menghancurkan formasi secara langsung. Ledakan. Dia tidak menahan serangan ini. Dia langsung menggunakan bayangan pedang berbentuk naga dan menusukkannya ke tanah. Seketika, tanah retak. Retakan muncul, dan langit serta bumi di sekitarnya berguncang. Retakan juga muncul pada formasi. Meskipun tidak hancur total, kekuatannya telah sangat berkurang. Lin Suan dengan cepat menyimpan peti harta karun kedua di Black Earth. Kemudian, sosoknya melintas dan dia lari ke kejauhan. Di sisi lain, Xiaobai juga menggunakan baskom harta karun dan membuka celah untuk mendapatkan peti harta karun pertama. Kemudian, mereka pun berbalik dan lari. Adegan ini terjadi terlalu cepat, sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Ketika mereka akhirnya bereaksi, mereka menyadari bahwa kedua pihak telah melarikan diri. Hanya satu dari tiga peti harta karun yang tersisa. 2.108 Ah! Sialan kamu, pencuri hebat! Lin, tinggalkan harta karun itu. Raungan marah terdengar satu demi satu. Orang-orang lainnya menjadi gila karena mereka kehilangan dua peti harta karun emas dalam sekejap. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan sakit hati? Oleh karena itu, orang-orang ini terbang kekejauhan seperti orang gila. Namun, Duan King Ching, Liu Fei, dan yang lainnya tidak pergi karena masih ada peti harta karun ketiga. Meskipun ini adalah susunan seleksi, sudah ada celah. Mungkin ada kesempatan untuk mengambil peti harta karun ketiga. Oleh karena itu, mereka terbang menuju peti harta karun ketiga. Fussblade dan yang lainnya mengejar di tengah jalan dan kembali sadar, jadi mereka segera berbalik untuk merebutnya. Lagi pula, dibandingkan dengan Lin Xuan, merebut peti harta karun ketiga lebih penting. Tinggalkan peti harta karun itu. Bila pertama meraung dan teknik tujuh bilah melintas di langit, sementara Liu Fei dan Duan King Ching di bawah berteriak dengan dingin. Mereka pun melakukan serangan balik dengan cepat. Berdengung. Arai pedang kosmos. Raja pedang kosmos juga datang. Dia langsung melemparkan susunan pedang besar dan mengepung bagian depan. Di sisi lain, Fussblade dan seorang lelaki tua lainnya datang dan bergabung dalam pertempuran. Pertempuran pun terjadi dan berlangsung sangat sengit. King Ching pendek berteriak, Raja pedang kosmos, mari kita bekerja sama dan membagi harta secara merata. Oke. Kosmos Swat King mengangguk setuju dan melakukan serangan balik dengan cepat. Awalnya, mereka tidak bisa bekerja sama dengan Lin Xuan setelah dia pergi. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan sebelumnya terlalu kuat. Jika mereka berkomplot melawan Duan King Ching dan yang lainnya sekarang, mereka pasti akan dibunuh. Jika Lin Xuan menyerang mereka, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Oleh karena itu, lebih baik bekerja sama. Saat Duan King Ching bertarung, Lin Xuan dan Naga Merah juga dikejar. Bagaimanapun, mereka berdua masing-masing telah merebut peti harta karun. Bagaimana mungkin yang lain tidak iri dengan hal yang begitu menggoda. Yang mengejar Lin Xuan dan Naga Merah adalah dua lelaki tua, sosok perkasa dari generasi tua. Mereka meraung dengan marah, dan tubuh mereka terbakar dengan api yang mengerikan. Orang yang menyerang Lin Xuan adalah seorang lelaki tua berjubah merah dengan rambut merah. Pada saat ini, gelombang panas di tubuhnya sangat mengerikan, seperti bola api, dan dia dengan cepat mengejarnya. Ledakan. Dengan lambayan telapak tangannya, cahaya merah menyala bermekaran di langit. Tekanan seberat gunung pun menyusul. Itu menyelimuti Lin Xuan seperti gelombang. Ini adalah serangan hebat dari seorang veteran yang maha kuasa, dan kekuatan yang dikandungnya benar-benar menakutkan. Seluruh kekosongan mulai bergetar dan terbuka. Weng! Lin Xuan dengan dingin mendengus. Ketika dia melihat hanya ada satu orang yang menyerangnya, dia segera melakukan serangan balik. Dia mengayunkan pedang iblis di tangannya, dan cahaya pedang yang tajam langsung mekar. Itu seperti sungai panjang yang mengalir tanpa henti. Ledakan. Ledakan. Tabrakan hebat itu mengguncang langit dan bumi. Telapak cahaya besar itu terpotong oleh pedang. Tidak hanya itu, cahaya pedang dingin yang menggigit dengan cepat melesat ke arah lelaki tua berjubah merah itu. Mencari kematian. Orang tua berjubah merah itu meraung marah. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan menembakkan dua gelombang kimerah menyala. Mereka segera memblokir cahaya pedang yang mengejutkan itu. Telapak tangan inferno yang mengamuk. Dengan tamparan telapak tangannya, seluruh ruangan diwarnai merah sebelum hancur berkeping-keping. Magma yang mengerikan mengalir turun dari langit dan menyapu Lin Suan. Lin Suan melangkah ke udara dan menebas dengan pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang menembus langit. Dia seperti kilat. Saat dia terbang melintasi lautan api, dia menyerang lelaki tua berjubah merah itu. Ledakan. Ketika dia mendekati lelaki tua itu, dia segera menggunakan alam pedang naga. Tiba-tiba, alam hijau menyelimuti lelaki tua itu. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arahnya dari segala arah. Berengsek. Orang tua itu meraung marah dan melawan dengan sekuat tenaga. Demikian pula, alam merah menyala muncul di tubuhnya dan dengan cepat melawan alam pedang naga. Kedua alam bertabrakan dengan suara yang menggelegar. Nak, pergilah ke neraka. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan kipas berwarna merah dan melambaikannya di depannya. Ledakan. 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 Api ungu yang menakutkan menyembur keluar dari kipas angin. Kemanapun ia lewat, tidak ada yang bisa bertahan. Semuanya terbakar menjadi abu. Nyala api yang mengerikan. Bahkan linsuan sangat terkejut. Itu karena nyala api itu cukup kuat untuk mengancamnya. Pada saat kritis, dia menggunakan delapan langkah naga langit dan dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, dia melemparkan tinju naga hitam. Tiba-tiba, tinju menakutkan itu melesat seperti naga hitam dengan momentum besar. Itu terkait dengan api ungu yang memenuhi langit. Tinju naga hitam membawa api neraka. Api hitam dan api ungu yang memenuhi langit bertabrakan dan terjalin, meletus menjadi cahaya yang menyilaukan. Apa, Anda benar-benar dapat menahan api bawaan saya? Orang tua berjubah merah itu sangat terkejut. Api bawaan ini adalah api mengerikan yang dia peroleh. Sangat sedikit orang di bawah level makhluk tertinggi yang bisa menolaknya. Oleh karena itu, ini adalah langkah pembunuhannya. Itu sangat efektif melawan musuh-musuhnya. Namun kini, serangannya justru diblok oleh lawannya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Sial, bagaimana ini mungkin? Wajah lelaki tua itu muram. Namun, pada saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan menyemburkan api ke dalam labu tersebut. Segera, aura yang lebih menakutkan terpancar dari labu tersebut. Segera, ruang di sekitarnya runtuh dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan ini. Tidak baik. Melihat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan menghilang dari langit. Berdengung. Saat dia menghilang, tempat dia berdiri langsung terbelah menjadi dua. Busur ungu seperti bulan ungu menembus kehampaan. Sial, dia benar-benar kabur. Melihat gerakan ini tidak bisa membunuh lawannya, wajah lelaki tua berjubah merah itu menjadi sangat muram. Ini adalah salah satu jurus pamungkasnya. Itu sangat cepat dan sangat tajam. Itu sangat kuat dalam membunuh musuh. Dia tidak menyangka lawannya tidak hanya memiliki api hitam, tetapi dia juga memiliki kecepatan yang begitu cepat. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia mundur ke samping. Karena kekosongan di sampingnya terbelah dan sesosok tubuh dengan cepat menyerbu. Sosok ini secara alami adalah Lin Suan. Dia menghindari gerakan pembunuhan yang mengejutkan dan dengan cepat melakukan serangan balik. Pedang iblis di tangannya menebas, dan kekuatan mengerikan mengembun di langit. Berdengung. Pedang itu menebas, dan dunia menjadi redup. Orang tua berjubah merah itu merasakan sakit di sekujur tubuhnya, seolah tulangnya patah. Dia meraung marah, dan matanya merah. Domain Raja Merah menyelimuti tubuhnya, membentuk baju perang yang menutupi seluruh tubuhnya. Dentang. Pedang ki yang menakutkan menebas tubuhnya, dan lelaki tua berjubah merah itu terlempar oleh kekuatan tersebut. Pada saat yang sama, dia memuntahkan tiga suap darah, mewarnai langit menjadi merah. Untungnya, dia hanya terluka akibat benturan tersebut. Baju besi di tubuhnya telah memblokir pedang ki yang tajam. Boom-boom-boom. Orang tua berjubah merah itu terus mundur, menginjak kehampaan. Lalu, dia menstabilkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya sangat suram, dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Dia terluka. Dia sebenarnya disakiti oleh seorang junior. Jika berita ini tersebar, tidak akan ada yang percaya. Ini bahkan lebih tidak bisa diterima olehnya. Matanya merah, dan dia mengeluarkan niat membunuh yang dingin. 2109. Nak, kamu berhasil membuatku marah. Saya akan memberitahu Anda apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Ledakan. Saat berikutnya, dia mengeluarkan bulu hijau. Tiba-tiba, gelombang mengerikan keluar dari bulu itu. Antara langit dan bumi, api hijau melonjak seolah-olah itu adalah api surgawi. Suhu yang mengerikan bahkan lebih mengerikan daripada api ungu sebelumnya. Apa itu? Lin Suan mengerutkan kening dan baju besi hitam di tubuhnya secara otomatis muncul. Dia merasakan niat membunuh yang kuat. Api hijau lawannya tidak lebih lemah dari api neraka miliknya. Itu seharusnya menjadi harta karun, dan bukan harta karun biasa. Nak, kamu harusnya bangga karena kamu bisa menggunakan jurus pamungkasku. Mata lelaki tua berjubah merah itu dingin. Dia melambaikan bulu hijau di tangannya. Tiba-tiba, seluruh kehampaan bergetar dan kekuatan mengerikan melonjak. Berdengung. Lin Suan tidak berani ceroboh. Dia dikelilingi oleh wilayah pedang naga dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya beroperasi dengan gila-gilaan. Bayangan naga hijau melingkari pedang iblisnya. Tidak hanya itu, ada api hitam tak berujung menari-nari di tubuhnya. Kemudian, api raksasa-raksasa dengan cepat terbentuk. Ledakan. 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 Api hitam menyapu habis-habisan dengan aura dingin dan keras. Mereka muncul di kehampaan dan menghancurkan sebagian besar ruangan. Dewa api meraung. Sambil mengaum, Lin Suan melambaikan pedang panjangnya. Raksasa api di tubuhnya mengembunkan pedang naga hitam di tangannya dan menebas dengan cepat. Aura pembunuh itu seperti naga, menghubungkan langit dan bumi. Saat pedang ditebas, langit dan bumi kehilangan warnanya. Melihat betapa menakutkannya pedang itu, pupil mata lelaki tua berjubah merah itu menyusut. Saat berikutnya, dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk melambaikan bulu hijau di tangannya. Ledakan. Antara langit dan bumi, nyala api hijau yang tak terhitung jumlahnya menari-nari dan membentuk sungai hijau yang jatuh dari langit. Aura ini terlalu menakutkan. Bahkan para ahli perkasa yang bertarung di kejauhan pun gemetar ketakutan di mata mereka. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan langit dan bumi retak. Energi api yang menakutkan menyelimuti seluruh ruangan. Mundur. Pada saat ini, apakah itu naga merah, ahli kuat lainnya, atau duan kincing, pedang pertama, dan yang lainnya di kejauhan, semuanya mundur dengan panik. Saat kedua api itu bertabrakan, energi yang meletus cukup untuk mengancam semuanya. Tidak ada yang berani memprovokasi nyala api seperti itu. Orang hanya bisa membayangkan dampak seperti apa yang harus dialami Lin Suan dan tetua berjubah merah, yang dilalap api, pada saat ini. Ledakan. Ledakan. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh berlari keluar dengan cepat. Itu adalah Lin Suan. Saat ini, ada empat lapisan pertahanan di tubuhnya. Lapisan pertama adalah Black Cloak Battle Armor, lapisan kedua adalah Fire God Phantom, dan lapisan terakhir adalah Ice Guardian. Menambahkan lapisan lain dari domain roh pedang naga. Empat lapisan pertahanan yang menakutkan memblokir semua energi, namun meski begitu, wajahnya masih pucat, tanpa bekas darah. Alasannya adalah karena kekuatan kedua api itu terlalu menakutkan. Meski begitu, dia terus menerobos kobaran api. Weng. Saat berikutnya, dia tiba di hadapan lelaki tua berjubah merah itu. Apa? Wajah sesepuh berjubah merah dipenuhi dengan keterkejutan. Matanya dipenuhi ketakutan. Mustahil, bagaimana kamu bisa bergerak? Dia terlalu kaget. Pada saat ini, tubuhnya juga dikelilingi oleh api hijau dan ungu untuk mempertahankan diri. Namun, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini sudah merupakan pertahanan terbesar yang bisa dia lakukan. Namun, fakta bahwa pihak lain mampu bergerak seperti ini benar-benar di luar dugaannya. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengayunkan pedang panjangnya, dan bayangan naga hijau muncul di pedangnya. Lalu, dia menebas dengan pedangnya. Tidak. Tetua berjubah merah itu meraung dengan ganas dan mencoba menghindar. Namun, semuanya sudah terlambat. Pedang itu membelahnya menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana, dan api di tubuhnya dengan cepat menghilang. Suara mendesing. Lin Suan melambaikan tangannya dan menyingkirkan kipas ungu dan bulu hijau. Terutama bulu hijau yang mengandung kekuatan api membuat hatinya bergetar. Tak perlu dikatakan, itu harus menjadi harta karun api yang kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Setelah Lin Suan membunuh tetua berjubah merah, dia segera berubah menjadi sambaran petir dan terbang kekejauhan. Naga merah juga memanfaatkan kenyataan bahwa semua orang dalam keadaan linglung untuk terbang menjauh. Ketika semua orang sadar, mereka menyadari bahwa Lin Suan dan naga merah telah menghilang. Kemudian, Lin Suan dan naga merah menembus kehampaan dan langsung meninggalkan relik biduk. Mereka terbang ratusan ribu mil berturut-turut dan sampai di daerah tak berpenghuni. Lalu, keduanya berhenti. Apa sebenarnya itu? Kenapa mereka harus pergi sejauh ini? Naga merah merasa bingung. Dia belum pernah melihat Lin Suan begitu berhati-hati. Mungkinkah memang ada harta karun di dalamnya? Lin Suan tidak mengatakan apapun. Dia membuka gua tempat tinggal di pegunungan, lalu masuk dan membentuk tiga formasi pertahanan untuk menutupi sekeliling. Lalu, dia menghela nafas lega. Sial, kenapa kamu begitu berhati-hati? Apa itu? Naga merah juga sangat bingung. Saat berikutnya, dia menarik cakar naganya dan mengeluarkan kotak harta karun emas. Coba saya lihat apa yang membuat anda begitu berhati-hati. Naga Ilahi Hong membuka kotak harta karun emas dan menemukan sebuah gulungan kuno di dalamnya. Namun, ketika dia melihat informasi di gulungan itu, dia juga terkecut. Teknik pedang sebenarnya adalah teknik kelas surga. Nak, kamu terlalu beruntung. Naga merah meraung dengan ganas. Sejujurnya, dia tidak menyangka akan ada teknik kelas surga di dalam gulungan emas itu. Tidak heran Lin Suan mengalami begitu banyak masalah dan tidak ragu untuk mendapatkannya. Apalagi dia berlari ratusan ribu mil berturut-turut. Itu adalah teknik kelas surga. Bahkan sosok perkasa yang tiada taraf pun akan iri karenanya. Tokoh perkasa biasa mungkin tidak memiliki teknik kelas surga. Pedang penghancur surga yang kacau. Naga merah melihat dan menemukan bahwa itu adalah teknik pedang. Lalu, dia menyerahkannya kepada Lin Suan. Segera, dia menyeringai. Nak, apa isi kotak harta karun kedua yang kamu peroleh secara pribadi? Jangan bilang itu juga teknik kelas surga. Dia sangat menantikannya. Lin Suan sebenarnya mendapatkan dua kotak harta karun sekaligus. Tampaknya kotak harta karun kedua juga harus menjadi harta karun tingkat tertinggi yang tidak boleh kalah dengan teknik kelas surga. Meskipun itu bukan teknik kelas surga, itu tetap merupakan harta karun. Lin Suan tersenyum dan membuka kotak kedua. Di dalamnya, ada logam biru seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya menyelaukan. Ini. Naga merah mengerutkan kening dan melihatnya untuk waktu yang lama. Lalu, dia berseru. Ini adalah besi cahaya dingin berbintang. Sial, ini juga merupakan logam kelas tertinggi. Yang terbaik adalah menempa senjata. Naga merah meneteskan air liur, sementara Lin Suan tersenyum. Jangan pernah memikirkannya. Aku akan menempa pedang dengan ini. Namun, aku bisa mengembangkan teknik kelas surga bersamanya. Baiklah. Naga merah menghela nafas. Karena itu adalah logam yang ingin digunakan Lin Suan untuk menempa pedangnya, dia tentu saja tidak akan merebutnya. Namun, masih sangat memuaskan bisa mempelajari teknik kelas surga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Naga merah bertanya. 2110. Lin Suan menyingkirkan Sterico Outlight Iron dan membuka teknik pedang penghancur surga caotik. Mari kita lihat teknik pedang ini terlebih dahulu. Situasinya berbahaya sekarang. Tim kecil pangeran ketiga sudah cukup membuat mereka merasa tertekan. Belum lagi tim pangeran ketiga dan pangeran pertama yang lebih menakutkan lagi. Dia harus meningkatkan kekuatannya lagi. Oleh karena itu, Lin Suan mulai memahami teknik pedang penghancur surga caotik. Di sisi lain, di reruntuhan biduk. Duan King Ching, Liu Fei, dan Raja Pedang Kiankun bergabung untuk melawan Fasblad, Fisba, dan yang lainnya. Pada akhirnya, mereka unggul. Kemudian, mereka segera pergi. Pada akhirnya, mereka memperoleh peti harta karun ketiga dan membagi permata ilahi di dalamnya secara merata. Di sisi lain, pangeran kedelapan, Tao Long, dan yang lainnya memimpin sebagian besar pasukan mereka dan berangkat. Segera, mereka menemukan reruntuhan. Namun, peninggalan ini juga menarik perhatian seseorang, dan itu adalah tim pangeran ketiga. Terlebih lagi, itu adalah tim pangeran ketiga. Begitu kedua pangeran itu bertemu, tercium bau mesiu yang menyengat. Terutama pangeran kedelapan, dia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Ini karena dia menemukan bahwa meskipun tim pangeran ketiga kuat, jumlah mereka tidak sebaik itu. Oleh karena itu, pangeran kedelapan memutuskan untuk segera menyerang. Wajah pangeran ketiga muram. Ini karena dia tidak menyangka pangeran kedelapan akan mengumpulkan lebih dari selusin ahli di sekitarnya. Mungkinkah mereka hanya punya satu tim? Berengsek. Pangeran kedelapan ini sebenarnya sedang memainkan tipuan seperti itu. Ia geram karena semua tim pangeran dibagi menjadi dua atau tiga tim. Dengan cara ini, mereka dapat memiliki area yang lebih luas dan mencari reruntuhan dengan lebih cepat atau merebut token Raja Jimat Giyok. Namun, ia tidak menyangka pangeran kedelapan hanya memiliki satu tim. Dengan cara ini, meskipun mereka kuat, peluang mereka lebih kecil. Dia tidak tahu bahwa meskipun pangeran kedelapan memiliki lebih banyak orang, mereka juga dibagi menjadi dua tim. Namun, tim lainnya adalah tim Lin Suan. Sialan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan pergi atau tidak? Tokoh-tokoh kuat di sampingnya berpikir cepat. Pangeran ketiga berkata, ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan mereka mengepung kita. Runtuhan itu hanyalah masalah kecil. Kita tidak bisa kehilangan token Raja Jimat Giyok, dan kita tidak bisa menghabiskan kekuatan utama kita. Sekarang bukan waktunya untuk pertarungan terakhir. Pangeran ketiga berkata dengan suara yang dalam. Benar saja, orang-orang di sekitarnya pun mengangguk setuju. Mereka masih perlu terus meningkatkan kekuatan mereka. Jika mereka bertarung dengan pangeran kedelapan sekarang, itu akan sangat merugikan. Terlebih lagi, kekuatan tempur pihak pangeran kedelapan jelas lebih unggul dari mereka. Karena itu, mereka mundur dengan tegas. Pangeran ketiga ini cukup tegas. Dia bahkan tidak menginginkan setengah dari reruntuhan yang telah digali. Dia memang orang yang kejam. Terus, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi. Mengejar. Pihak pangeran kedelapan sedang berdiskusi. Adapun pangeran kedelapan, dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar yang maha kuasa untuk mengejar mereka. Orang-orang di Aula Kekaisaran Besar secara alami melihat pemandangan ini dan langsung berteriak ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa dua pangeran terkuat, selain pangeran pertama, akan bertemu secepat ini. Apalagi terjadi kejar-kejaran yang begitu dramatis. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena pangeran kedelapan dan pangeran ketiga setara satu sama lain dalam hal kekuatan, jumlah ahli di tangan mereka juga hampir sama. Dapat dikatakan bahwa mereka berimbang. Dalam keadaan normal, pertemuan seperti itu pasti akan menjadi pertempuran yang menghancurkan dunia. Mereka tidak tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah pada akhirnya. Namun kini, pangeran kedelapan telah mengumpulkan seluruh pasukannya, sedangkan pangeran ketiga hanya memiliki separuh kekuatan di tangannya. Dengan perbandingan seperti itu, pangeran ketiga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hanya situasi dikejar yang terjadi. Harus diakui bahwa strategi pangeran kedelapan sungguh mengejutkan. Kemungkinan besar, selain pangeran pertama, tidak ada orang lain yang mampu melawan barisan ini. Semua orang berdiskusi. Adapun para tetua dan pangeran yang mendukung pangeran ketiga, wajah mereka serius. Di sisi lain, sisi pangeran kedelapan dipenuhi dengan kegembiraan. Permaisuri juga sedikit mengernyit. Dia harus mengakui bahwa pangeran kedelapan merupakan ancaman besar bagi posisi putra mahkota. Tapi sekarang, dia tidak bisa membantu banyak. Namun, dia tidak terlalu khawatir karena orang-orang yang dia pilih sebagai pangeran pertama semuanya adalah pakar elit. Di antara mereka adalah Raja Singa Emas, seorang ahli dari suku perang. Kalau dipikir-pikir, tidak ada yang bisa melawan mereka. Memikirkan hal ini, Permaisuri juga menghela nafas lega. Pada tahap kedua, pangeran ketiga melarikan diri. Mereka tidak berani melawan pangeran kedelapan. Adegan ini dilihat oleh tim terdekat dan mereka semua tercengang. Sial, apa yang baru saja kulihat. Pangeran ketiga melarikan diri untuk hidupnya. Mungkinkah pangeran pertama ada di sini? Dari apa yang mereka ketahui, hanya pangeran pertama yang bisa menempatkan pangeran ketiga dalam situasi sulit. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Karena mereka menyadari bahwa orang yang mengejar pangeran ketiga bukanlah pangeran pertama, melainkan pangeran kedelapan. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah barisan pangeran kedelapan terlalu kuat. Astaga, mungkinkah pangeran kedelapan tidak memiliki tim? Sial, pangeran kedelapan terlalu licik. Semua orang berseru dan mundur. Karena mereka semua berada dalam tim yang terdiri dari lima atau empat orang, mereka tidak dapat melawan tim pangeran kedelapan yang beranggotakan lebih dari sepuluh orang. Namun untungnya, pangeran kedelapan tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Ia mengejar pangeran ketiga dengan sekuat tenaga karena pangeran ketiga adalah musuh utamanya untuk merebut posisi putra mahkota. Hanya dengan membunuh pangeran ketiga dia bisa melawan pangeran pertama. Oleh karena itu, dia menguatkan hatinya untuk mengejar pangeran ketiga. Pangeran kedelapan, aku akan mengingat permusuhan hari ini. Suatu hari, aku akan membayarmu kembali. Pangeran ketiga berlari dengan liar di depan, berubah menjadi aliran cahaya yang terus berkedip-kedip. Dia meraung marah. Karena dia terlalu sedih. Sebagai pangeran tertinggi, dia tidak takut pada siapapun kecuali pangeran pertama. Dia tidak menyangka akan dikejar oleh pangeran kedelapan di depan begitu banyak pangeran yang berkuasa. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di masa depan? Oleh karena itu, pangeran ketiga mengertakkan gigi karena marah. Kakak ketiga, apakah kamu masih ingin membayarku kembali? Namun sayangnya, anda tidak akan memiliki kesempatan. Hari ini, kamu akan tersingkir. Pangeran kedelapan juga berkata dengan lantang. Dia sangat bersemangat karena ini jelas merupakan peluang besar. Semuanya, kejar dia dengan seluruh kekuatanmu. Anda tidak boleh membiarkan dia pergi. Perintah pangeran kedelapan. Di sisi lain, wajah pangeran ketiga tampak muram. Di antara mereka, dua lelaki tua di sampingnya berkata, pangeran ketiga, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau begini, kami akan memimpin orang-orang kami untuk bertarung sebentar, dan anda serta ahli lainnya akan pergi. Seseorang berkata. Namun, pangeran ketiga menggelengkan kepalanya. Tidak, lawannya terlalu kuat sekarang. Tidak peduli siapa yang dia kirim, mereka tidak bisa menghentikannya. Terlebih lagi, mereka akan kehilangan nyawa secara sia-sia. Pangeran ketiga mengertakkan gigi. Dia tidak akan pernah membiarkan para elitnya tersesat. Karena itu, kekuatannya akan semakin lemah dan dia tidak akan mampu melawan pangeran kedelapan. Belum lagi pangeran pertama. Saat ini, seorang pria parubaya berkata, saya punya ide, tapi itu sangat berisiko. Terima kasih telah menonton!